Hai Assalamualaikum welcome back to Mamikul Channel Halo besties semua gimana nih puasanya bagi yang menjalankan puasa tetap semangat ya dan tetap sehat selalu Mamikul lagi ada di toko plastik untuk beli gelas plastik jadi sore ini kebetulan lagi jatahnya Mamikul untuk bikin tajil di masjid ya Mamikul mau bikin es belewa aja belewanya nanti dicampur sama selasi jadi tiap hari tuh untuk menyediakan tajil di komplek perumahanku bergantian ya besties biasanya yang menyediakan tuh tiga rumah-tiga rumah sekarang Mamikul lagi mau bikin sama tetangga sebelah pilihannya sih bebas mau bikin apa aja nah karena pengen yang simple-simple aja jadi Mamikul mau bikin es belewa aja pakai selasi sama Nata dekoko walaupun sederhana dan nggak banyak Insya Allah yang penting berkahnya ya besties karena sedikit atau sekecil apapun berbagi di bulan Ramadan itu pahalanya akan sangat luar biasa sebenarnya nggak harus bikin sih bisa juga beli jadi kalau misalnya lagi capek gitu ya beli jadi aja kayak nyediain gorengan kurma atau minuman-minuman yang udah jadi tapi aku tuh lebih seru aja gitu kalau misalnya bikin sendiri dan akunya juga ngejalaninnya lebih seneng selama akunya nggak capek nggak sibuk dan ada yang bantu ngurus anak-anak nggak masalah sih kalau misalnya aku bikin-bikin kayak gini sendiri ini es belawahnya aku pakaiin jeruk lemon biar lebih seger tapi buat yang mau nyoba resep ini hati-hati ya Bestie jangan sampai ada sekecil apapun atau sedikitpun biji lemon yang tersisa baru aku pakaiin sirup koko pandan sirupnya terserah sih opsional tapi biasanya yang lebih cocok sama es belawah itu sirup koko pandan ya Bestie sirupnya ini udah mau abis jadi langsung aja aku abisin sekalian ya pokoknya dikira-kira aja disesuaikan sama takaran blewahnya jangan sampai kemanisan juga resikonya masak atau bikin-bikin tajil kayak gini tuh biasanya ada rasa kurang-kurangnya atau kelebihannya ya Bestie entah itu kemanisan keasinan atau kurang asin kurang manis tapi itu wajar aja sih Bestie dan pastinya dimaklumin sama orang yang makan udah selesai deh tinggal dimasuk-masukin ke gelas plastik kayak gini duh ngeliatnya seger banget ya apalagi nih aku bikinnya pas siang tengah hari bolong harus dikuatkan imannya ya Bestie by the way es blewah ini bukan hanya untuk menyegarkan tapi ada hasilnya juga Bestie apalagi ditambah jeruk lemon tadi dan biji selasi ya tentunya bisa untuk menghilangkan panas dalam bisa untuk jadi vitamin C juga ke tubuh kita soal manisnya tuh jangan berlebihan ya kan suka ada yang ditambahin susu kental manis lagi kalau aku sih segini juga udah cukup sesuai selera juga ya kalau aku pengen ambil sehatnya juga Bestie tapi kadang-kadang kalau aku lagi butuh mood booster juga aku pengen manis yang berlebihan aku tambahin susu kental manis enak juga sih asal jangan sering-sering aja ya Bestie wah ini aku jadi kayak berasa jualan es blewah nih Bestie kenapa sih aku bikinnya siang-siang gini karena aku kalau sore tuh waktunya jemput anak aku yang kecil yang di daycare jadi takutnya buru-buru atau gak bisa nyantai kayak gini aku bikinnya siang aja aku tuh orangnya suka panikan sendiri suka geresak gerusuk kalau kerjanya terburu-buru nanti takutnya malah jadi tumpah atau malah ada yang kurang lebih baik aku kerjain siang-siang nah ini udah jadi tinggal masukin kulkas selesai deh lanjut aku mau masak jangan bosen-bosen ya Bestie lihat video aku tuh banyak kan masaknya yang blado-blado terus karena emang aku tuh suka banget kalau masak yang blado-bladoan kayak gini kebetulan karena emang aku ada turunan padang juga jadi kalau nggak ada sambal lado tuh ada yang kurang gitu kali ini aku mau masak balado tempe teri jadi tempenya tuh tadi udah aku geprek gitu setelah digoreng kering ya Bestie terus aku campur teri medan yang udah digoreng juga nah ini tinggal dimasukin aja ke sambal ladonya tinggal aku record ya gorengnya karena untuk mempersingkat video ini pasti ini tuh enak banget kalau dimakan sama nasi putih anget-anget apalagi kalau temennya tuh sayur asem ya Bestie atau sayur kacang merah tapi kali ini aku temen sayurnya tuh bukan sayur asem sih nggak pakai sayur kacang merah juga caranya sih besoknya aku mau masak sayur kacang merahnya biar pas dimakan sama tempe teri ini udah jadi deh blado tempe terinya selain itu aku juga masak bagian bagian itu kesukaan kakeysya anakku yang pertama jadi ini daging cincang pakai kentang gitu ya Bestie aku nggak sempet ngerekordnya ini sekarang aku record masak sayur aja aku mau bikin tumis buncis pakai telur pasti Bestie semua udah tau nih apalagi bunda-bunda yang udah expert untuk masak di rumah karena ini menu yang udah umum banget yang disaat kita udah buntu mau masak apa sayur apa ya kita variasikan dengan telur kayak gini telurnya diorak-arik ya Bestie tapi tiap orang biasanya beda-beda seleranya kalau masak buncis telur kayak gini ada yang terpisah masak telurnya atau dimasukin belakangan tapi kalau aku masukin setelah numis bawang merah bawang putih jadi biar si telurnya tuh nggak bau amis aku kasih lada juga sama totolenya di saat sambil orak-arik kayak gini ya Bestie setelah telurnya mateng aku mau masukin cabai biar ada warna yang cantik gitu ya Bestie lanjut ditumis lagi biar cabainya juga bener-bener mateng dulu ini tadi juga aku kasih bumbu-bumbu kayak kaos tiram, kecap asin biar rasanya tuh lebih mantep tapi balik lagi ke selera masing-masing kalau mau plan aja biasa aja yang penting ada gula garam juga udah cukup ini diorak-ariknya harus bener-bener ancur banget ya Bestie biar kelihatan menarik gitu pas nanti dicampurin sama buncis jangan lupa dikasih seasoningnya gula garam kalau masak sayur kayak gini enaknya tuh bisa buat disimpen sampai sahur ya tapi kalau sayur yang harus bener-bener fresh kayak bayam kayak kangkung gitu dimasak sekarang untuk sahur tuh udah nggak mungkin bisa dimakan ya karena kan kalau sayur kayak model bayam atau yang daun-daunan gitu nggak boleh diangetin lagi tapi kalau sayuran kayak gini praktis banget kan Bestie bisa diangetin lagi kalau misalnya pas buka belum abis ini aku masukin buncisnya terus dikasih air sedikit biar dia cepet matengnya masaknya juga jangan terlalu lama ya biar buncisnya masih crunchy-crunchy gitu Bestie tambahin lagi sedikit saus tiramnya sambil aku pamit dulu ya Bestie sampai disini dulu vlog dan sharingnya Mamiko kali ini jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu ya Bestie thank you for watching and I'll see you on my next video assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati